Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Amma ba'du Pemirsa indirahmati Allah dan juga jamaah Setia Masjid Anidamain CTV Yang sudah hadir di masjid ini semoga Kedatangan kita langkah kaki kita Diganjar oleh Allah SWT Dengan pahala yang berlipat ganda Nah semoga segala tujuan kita Dikabul oleh Allah SWT Allah angkat segala macam penyakit Yang ada di diri kita Baik jasmani ataupun rahani Dan semoga hari ini dan hari berikutnya Dan sebelumnya Allah berikan kepada kita Ilmu yang bermanfaat Sebuah langkah untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Amin Pemirsa indirahmati Allah Sebelum kita mulai kajian kita ini Melanjutkan kajian bab-bab sebelumnya Dan hari ini insya Allah kita akan masuk Kepada babul muraqabah Apa itu muraqabah dan bagaimana cara Untuk mendekatkan diri kepada Allah Atau merasakan pengawasan Allah Dalam hidup kita Insya Allah nanti guru kita Ustaz Isuf Mansur Akan menjelaskan pemaparan kepada kita Masih dalam mengambil referensi kita Kriyalu Salihin Dan untuk mendapatkan berkahnya Kajian kita pada pagi ini Mari kita berdoa kepada Allah Kita munajat Membaca suratul fatiha Semoga Allah berikan kepada kita Semua hati yang terang Pikiran yang terang Bisa menerima ilmu yang bermanfaat Dalam kehidupan kita Wabil khusus kepada yang menyusun kita Kini semoga Allah Panja Allah Allah berikan kemuliaan Dan keistimewaan dalam hidup mereka Manfaat ilmu dan berkah dihidupannya Al-Fatiha Dan bagi anda pemirsa yang ada di rumah Nanti insya Allah Bisa juga bergabung dengan kami Di Masjid Ani di MNC TV ini Melalui lain telpon 021-8779-7000 Atau di 021-8779-8000 Mari kita dengarkan pemaparan dari guru kita Ustaz Yusuf Anzor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ngaji tiap selasa, rebuk Ama saya atas insya Allah Ngaji juga ama yang lain Tapi ketika ketemu sama praktek Suka pada bubar Jangan jadikan ilmu percuma Saya perhatiin Kom-kom muslimin, kom-kom muslimat Ngaji Ini kita ngaji bab sabar aja berapa minggu Ya orang kan kalau ngaji pasti ada prakteknya Jangan bubar dong Bubar apanya, bubar ilmunya, bubar konsentrasi Fokus Oh Allah lagi nguji ini Tanteng sabar Maji babnya ikhlas Ya mesti diujilah dengan apa yang di ngaji Oh kalau gitu gak usah ngaji Tambah salah Ya, ngaji gak ngaji Kejadian akan terjadi Kalau ngaji siap Tapi kalau kita gak ngaji Kita gak siap Ya buat apa kita belajar Kalau nanti bakal banyak ujian Salah Siap gak siap Ujian mah datang aja Tapi begitu kita siap Kita bisa bawa air Bisa bawa makanan Bisa bawa payung Bisa bawa tamen Kira-kira begitu Nah seolah-olah Betul, betul Saya katakan bahwa Kita akan diuji Dengan apa yang kita katakan Yang kita lihat Yang kita dengar Yang kita yakin Dan ketika ujian itu datang Jangan mundur Coba coba Ngaji bab tawhid Bawa minggu-minggu juga Kita ngaji bab tawhid Eh ketipu Ayo Siapa yang nipu Kalau kurang-kurang Kita ngajinya Kita akan bilang Gara-gara dia nih Gue batal haji Gara-gara dia nih Gue gak jadi ngawinin Gara-gara dia nih Gue S2 gue jadi Batal Gara-gara dia nih Gue jadi abis sorumnya Mati lah kita Jangan begitu Lempeng aja lurus Saya tipu Alhamdulillah Kau pilihin saya ya Allah Di kelas yang namanya Kelas kesabaran Kelas keikhlasan Jadikan saya Naik peringkat Menjadi Golongan kelas yang bersyukur Nah Hari ini kita enak nih Kita enak nih Dipilih oleh Allah Untuk masuk Kelas persiapan Kita di training Ibarat kita mau jadi leader Kita di training Jadi leader Ibarat kita mau dikirim Keluar negeri Kita di sekolahin Di sekolah yang Untuk siap-siap Keluar negeri Ibarat kata orang yang Mau diterjunin ke Medan perang Kita dapat ilmu perang Bersyukur kita Sebab dibanding Ya orang-orang yang Tidak berilmu Lebih parah lagi nantinya Walaupun Kadang-kadang Saya Apa ya Mendapati Orang yang gak berilmu Itu justru yang kadang-kadang Ya udah lah Pengen lagi Karena ini gak berilmu Itu yang Gak ada penolakan Karena gak apa Karena gak mampu berpikir Nah kalau kita kan mikir Tapi kan harusnya gak begini Rame Hatimu Udah Ayo Gak bisa tidur Betul gak Poyang Poyang kepala Mikirnya orang lain Terus orang lain Mati Kalau mikirnya orang lain Terus mah Mikirin Allah Kalau mikirnya Allah Loss Pak saya batal Ini gak apa Apa gak kecewa Kalau saya batal Enggak Mau dari ente Ya kalau gitu jadi Oh ternyata yang datar lah Malekat Allah Hanya untuk menguji Tapi bisa juga sebaliknya Yang datang adalah setan Jadi Saya demen nih Bapak Oh iya Kita Setan yang datang Untuk membuat kita makin sombong Makin Merasa jaya Hari ini kita belajar Tentang merokok Sesuatu yang Saya juga masih jauh nih Ada satu bab yang saya lewatin Bab jujur Karena rasanya saya belum jujur Jujur sama Allah Maksudnya begitu Berat gitu Berat Jadi saya minta sama Ustaz Al-Bahar Baru lewatin aja deh Bab-mebab merokok Sebab kalau kita ngomong jujur nih Mulut saya suka comel juga Ya Ntar nyindir sana Nyindir sini Ntar ditutup nih Nikmata sedekah ya Kita lewatin dah Kita berharap Mudah-mudahan Di hari ibu ini Ya Allah subhanahu wa ta'ala Manjangin umur ibu kita semua Panjangin umur ibu kita semua Dalam keadaan yang sehat Ya Terpelihara iman islamnya Punya anak-anak keturunan Ada satu ajamah Yang menjadi penghafal Al-Quran Yang menjadi ahli hadith Yang insya Allah bisa menyelamatkan Ya Para ibu Dari siksa Kuburnya siksa api neraka Dan mudah-mudahan Seluruh anak-anak Yang ada di seluruh tanah air Dan di manca negara Mudah-mudahan hari ini Berkenan membahagiakan ibunya Dan juga di hari-hari setelahnya Jangan cuman nih hari Saya ingat Hari ibu tahun yang lalu Ya Saya bawa ibu saya kemari ya Oh subhanahu Ya alhamdulillah masih panjang umur Hari ini ibu saya masih hidup Subhanallah Mudah-mudahan saya juga Digolongkan orang Sebagai orang yang taat Yang sama orang tua Biaru walidennya Tinggi Bagus Lempang Ikhlas karena Allah Ibu-ibu yang diramati Allah Berbahagia juga Pada para ibu Karena para ibu juga Kedudukannya sangat mulia Di sisi Allah dan Rasulnya Ya Kalau ditanya Rasulullah Ya Siapa yang Paling berhak Saya hormati Saya cintai Saya muliakan Setelah Allah dan Rasulnya Jawabnya Tiga kali Ibu 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 Umuka 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 Ada yang diuji dengan ibunya Ada Ingat-ingat gini aja deh Gak sebanding deh Dengan kita lahir dari dia Gitu aja Kan ada yang ngeselin Ibu-ibunya Ada Ya Saya gak sedikit nih SMS Ya Ya kemudian terjadi Perseteruan Antara Ibu dan anak Tiap minggu malah Di sinetron tuh Ini ada Ada Umar Lubis Di tengah-tengah kita Yang Insya Allah nanti kita Akan juga berjala Dengan beliau Ya Tapi ini alam nyata Banyak benar Gak sedikit juga Para ibu yang memaki Anaknya Gak sedikitnya Anak Gantian maki Emaknya Ya Atau mertuanya Nah Hari ini saling berlapang dadalah Ya Dan Teori saya Ditiru nih Daripada nyuruh Orang lain yang berlapang dada Kita aja yang berlapang dada Daripada nyuruh orang lain yang ikhlas Kita aja yang ikhlas Daripada nyuruh orang lain yang sabar Kita aja yang sabar Apalagi Ameng namanya Ibu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi kfir li umina Rabbi kfir li ummahatina Rabbi kfir li ummahatina Rabbi kfir li ummahatina Waj'al hunni Allah Min al muslimin Waj'al hun Min al hafizin Ya arhammarahimin Arhamdulillah Kita doa-doa Menudukan Allah Kolongin ibu kita ya semua Golongan yang muslimat Ya Yang hafizot Yang konditat Yang sadikot Yang lurus Juga Dan mudah-mudahan Jika ada Para pemirsa yang ibunya Masih Belum memeluk agama islam Ya Mudah-mudahan Allah hadiahkan Lo tuh dipakai 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 Kalau kata Umi saya mah Umi yo ya Jangan Jiro Habis ngaji Ditaro Ya ini orang Metawi Lo mejiro Ngaji Ditaro Masuk kuping kanan Mendingan Mendingan Kukuping kiri Mental lagi Gak masuk Sebenernya Kalau namanya keluar Kukuping kiri Sempat masuk Ini agak sempat Mau masuk Geng Mental lagi Pakai 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 Kemarin Ilmu salawat Kita belajar Pakai Dipakai gak Diamalin gak Sehari Seratus kali Salawat Dipakai gak Insya Insya Allah Allah Masalli Alas Muhammad Allah Masalli Pakai Kenapa Karena kita udah Ngaji Jangan kalah Tukang nasi Uduk yang Kita ceritain Jadi Kang Umar Ada Waktu saya ngajar Tentang Salawat Ada Kisah testimonial Ada tukang nasi Uduk Ya Kalau orang-orang Motivator Atau orang-orang Modern Yang pada Ngegelar training Ini Training itu Mengatakan bahwa Inilah The power of mind The power of focus The power of dream Ya Kekuatan Pekiran Kekuatan Impian Kekuatan Apa namanya Kepengen Jadi situ Ngegelar Ngegelar Asal buka Dia ngeliatin Rumah yang di depan Enak Kalau itu rumah Kalau bisa Punya dia Asal buka Enak Nah itu kan Sebenernya The power of mind The power of focus The power of dream Nah cuman Bobotnya ditambah Sama si ibu ini Itunya Enggak diucap Cuman disini Kan adanya orang yang Hanya diem aja Ininya Ngeucap tuh Nah Yang terucap sama bibir tuh Situ Karena si uduk Cuman Allah Oh ini The power of salawat Buka lagi Ngeliatin rumah tuh lagi Lalu Mentransfer energinya Ke rumah tersebut Dan mengatakan Allah Seminggu 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 Dua minggu Dua minggu Tiga minggu Tiga minggu Eh Itu rumah ada bacaan Dijual Ini tau Oh ini Oh buat orang Jambi Baru nih kali ya Ini ada orang Jambi Ustaz Masya Allah Dari Al-Wasliyah Jambi ya Insya Allah nanti Kita akan dialog juga Dengan Ustaz Begitu ada bacaan dijual Makin kenceng dia Yang tadinya salawat Cuman sekali Double jadi dua kali Yang tadinya cuman buka Double jadi tutup juga Baca Begitu gak ada orang Baca lagi Terus dia baca Sambil ngeliat itu rumah Masya Allah Masya Allah Itu rumah kemudian kebeli Kebeli Sama orang Lain Pelajaran sabar Sabar gak Ikhlas gak Ketika kemudian Mariam dateng Eh didatangi oleh malaikat Tadi saya salat sebut Rasanya ada yang kelewat tuh Ayatnya Ya Mariam Kenuti Lirab biki Kenapa gak nyawet tadi Wahai Mariam Taatlah kamu untuk Tuhanmu Nah ketika Si tukangnya si Uduk ini Baca salawat Lalu pengen rumah Pengen rumah Pengen rumah Itu bukan buat rumah dong Hmm salah ente Tetap itu buat Allah Ta'ala On the track dia Hanya ketika dia Kecewa itu Dia berubah Dan dia sandarkan Rumah itu Sama Allah Lalu bersalawat Kepada Rasulnya Ini tetap Taat on the track Tetap ikhlas On the track Bener ini Tapi kemudian Ketika rumah itu Akhirnya Gak mampu Dia beli Dan pindah Tangan Kepada orang lain Berhenti Lalu salawatnya Disitu dia Baru berubah Buat rumah Enggak Cara yang dia pakai Cara Allah Rasulnya yang nyuruh Berubah salawat Tapi kan dia Pengen rumah Emang ada masalah Pengen rumah Gak ada masalah lagi Justru yang Masalah itu Gak ada keinginan Jangan merasa cukup Ente punya saudara Yang belum pergi haji Saya terus terang Saya Termasuk ustad Yang gak bahasa-bahasi Terhadap amal soleh Dan nih Buat kaya loh Wah Buat kaya Buat iyalah Supaya ente Mergiin haji ibu ente Supaya ente Mergiin haji tetangga Kanan kiri Begitu Umroh Jangan berlagu lah Ente cukup Buat diri ente sendiri Kok buat diri ente sendiri Cukup Ya begitu Jadi cicak musholan Jangan dong Ibadah Tapi keluar Jalanin aurot-aurot Yang sifatnya Risky Menarik Tolak bala Dan seterusnya Sabar Fokus Ikuti Kelas ilmu Praktek Kelas ilmu Praktek Apakah setukang Lasiuduk itu Kemudian tidak punya Rumah itu Memang saat itu Dia tidak punya Berhenti gak Dia berselawat Kita belajar Tidak Dia terusin lagi Akhirnya Ada bacaan lagi Dijual Kebeli lagi Sama orang lain Gak putus asa Sejarah kemudian Membuktikan bahwa Pembeli yang keempat Itu adalah Anaknya Pemilik rumah yang keempat Itu adalah Anaknya Dan gak pake duit Karena dinikahin Sama anak yang ketiga Hanya itu Salawat Masya Allah Hei luar biasa Pemirsa Iya Kalau pemirsa Hadir di layar Apa Di masjid Anida Insya Allah Kayak saya lah Testimoninya Banyak Karena emang Orang ini Tiap dateng Bawa cerita Ustaz Ustaz Yakinan ditumbuhkan Keyakinan Terus ini juga Oh sebentar lagi Karena udah ujian Siap Kan lain ya Orang yang saya udah bilang Orang yang ujian siap Emang gak Malah kalau yang udah siap Coba aja Umumin Ini saudara guru nih Anak-anak udah pada siap Umumin dah Hari ini kita Gak jadi ujiannya Gitu kan Coba yang gak belajar Asik Kenapa Yang siap mengatakan Duh Aturan mah udah naik nih Gitu kan Malah gak naik Aturan udah Udah bebas Eh Malahan masih harus Terus aja Subhanallah Dipakai ilmu Saudara punya utang Yakin dong Yakin Yakin gak kebayar Gak kebayar Yakin kebayar Yakin Pertanggahan Allah datang Pertanggahan Allah datang Gak yakin Pertanggahan Allah Gak bakal Gak bakal datang Iya Kayakinan saudara Itulah yang mengantarkan Kepada Apa yang akan terjadi Disini hadir lagi juga Mas Mono Nanti kita juga minta Di Segmen lima nanti Bagaimana Seseorang membangun Dengan keyakinan Usahanya Insya Allah Betul Lah ini kan sudah dipelajari Ini Malah harusnya Kita berhenti Sudah ngajar Kenapa Sudah banyak benar Tapi Gimana Nah cuman kan yang adem Begini Kalau kata Mualim Safi Azami Emang begitu Sifat murid Kalau murid gak begitu Guru berhenti Kata yang ngajar Emang begitu Datang ingetin lagi Meleng Lempengin lagi Tugas emang Begitu Gurunya juga Begitu Suka putus asa Kadang-kadang suka Gak sabaran Wahyaknya murid Nginget Ngingetin Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Kita langsung ke Hadis yang kelima puluh tujuh Dituturkan dari Abu Dhar Jundub bin Junadah Dan Abu Abdul Rahman Mu'ad bin Jabal Dari Rasulullah S.A.W Ittakillaha Haythumakunta Wa atbi'asayyi'atal Hasanata Tamhuha Wa ghaliqin nasa Bi khulukin Hasanin Peta kuala Engkau kepada Allah Dimanapun kau berada Ikutilah perbuatan jahat Dengan perbuatan baik Niscaya perbuatan baik Itu akan bisa menghapusnya Dan bergaulah engkau Dengan sesama manusia Dengan akhlak Yang baik Keliatannya sederhana Ini hadis ya Tapi Masya Allah Ini susahnya Ampun Tapi dengan hidayah Dan taufik dari Allah S.W.T Tidak ada yang tidak Mungkin Insya Allah Kalau Allah berkenan Menggolongkan kita Dalam golongan Orang yang kemarin Juga kita pelajari Al-Sabirin Was-Sadiqin Wal-Qanitin Wal-Munfiqin Wal-Mustagfirin Abil Ashar Kita digolongkan Allah Dalam golongan orang yang sabar Ya Yang membenarkan Yang taat Yang menafkakan hartanya Di jalan Allah Yang berkenan Beristighfar Di waktu sahur Insya Allah Hatta kita Tidak ada ilmu Hatta kita Tidak ada pengetahuan Kalau Allah sudah berkenan Tss Kun Faya kun Insya Allah Apalagi yang Mencari Yang kayak kita-kita Ini bersusah payah Setengah dua Udah siap-siap Setengah tiga Udah jalan Ya Ustaz ya Jum tengah empat Nyampe sini Malah ada yang Dari semalam disini Merbot sini Ya malam disini Ada ya Yang tugasnya Dari hari kemarin Belum pulang-pulang Bersusah payah Mencari ilmu Ada yang Kelala-keliling Jalan kaki Untuk menuntut ilmu Nonton saja Dia pahalanya Banyak benar Pahala menuntut Ilmu Siapa orang Yang kemudian Menuntut ilmu Allah akan mudahkan Buat dia Tariqohilal Jannah Pada sorga Nanti kita akan bahas nih Tapi kita baca dulu Barang-barang Bismillahirrahmanirrahim Ittaqillaha Haythumakunta Wa'atbis Sayyiatal Hasanata Tamhuha Waqalikinnasa Bikhulukin Hasanin Oke Sebagai apalan kita semua Setiap Prabowo Kamu Umar Kita ngapal Sedikit-sedikit Yang kemarin masih ingat gak? Lupa Alhamdulillah Namanya pernah ingat Kalau lupa tuh pernah ingat Daripada kemarin lupa Adalah sebelumnya gak tau Ittaqillaha Haythumakunta Terus Lagi Pegang tuh Sebaik itu tuh Nyalamatin tuh Pertakwalah Kepada Allah Dimanapun Anda berada Ittaqillaha Haythumakunta Ya Allah Engkau yang mau tau Keburukan saya Keaiban saya Maksiat saya Dosa saya Mudah-mudahan dengan jalan Saya ngajar ini Saya ingatkan diri saya sendiri Ya Allah Rabbi Firli Wali walidayah Watub alayya Ya arhamurahimin Arhamdulillah Silahkan iklan yang mau lewat Lewat dulu Pemirsa yang terhamati Allah Sekali lagi Apa yang kita pelajari Demi Allah Ujiannya bakalan ada Dan Saya perlu juga mengingatkan Ujian mah tuh Gak perlu juga ada pelajaran Buat Allah mah Tanpa sabab Nah pagi ini Pemirsa Saya dan kita semua Nih belajar nih Belajar satu hadis istimewa Yang kalau dipenggal ini hadis Selamat kita Yang kalaupun dipenggal ini hadis Cuman palanya doang Yang ini Ittaquillaha Haythumakunta Niscaya pak Kalau ini kita kantongin Kita selamat Apa sih artinya Takutlah kepada Allah Dimanapun kamu berada Tetap taat Lurus Lempang Sadar Allah Mau melihat Mau mengawasi Duh ya Allah Saya ngomong kayak gini Ini ngeri ini Karena saya tahu diri saya pak Bagaimana saya tidak menjaga ketakwaan itu Memang susah nih Kita Kalau belum ada godaan mah Semua juga bisa bilang Aneh sih Insya Allah Sabar lah Begitu kejadian Belum tentu Aneh sih Iman aneh mah Di atas Di atas rata-rata Iya di atas rata-rata Kacolnya Belum aja Ketemu yang licin-licin Begitu ketemu yang licin Bisa jadi lewat Dibanding orang-orang yang Tiap hari ketemu yang licin Bisa jadi Kita-kita ini Yang bahaya Kita contohin Misalkan Kan saya tadi bilang ya Setiap kita Ada bab pelajaran Pasti ada bab Ujian Dan gak usah khawatir Ramai namanya ujian Karena Belajar tidak belajar Kejadian mah Tetap aja kejadian Bedanya Kalau kita belajar Kita siap akan Kejadian yang bakalan Datang Saudara belajar nih Ittakillaha Haythumakunta Oh Bertakwala kepada Allah Dimanapun Saya berada Oh Takutlah kepada Allah Dimanapun Saya berada Nah Tiba-tiba Hari ini kejadian Kita ditanya nih Teman-teman kita Ji Pulang lewat mana Lewat Biasalah Tol Jagarawi Misalkan gitu Aneh nitip adek-ane ya Tolong ntar turunin Di Pintu tol Jagarawi Tadi Ada yang nungguin disitu Iya-iya Kau gak taunya nih adeknya Masya Allah Masya Allah Udah-udah Iya lah Pokoknya begitu dah Yang bangsa lalat aja Katanya kepleset Begitu ngeliat Kita langsung beristighfar Astagfirullah Kenapa Udah belajar Ittakillaha Haythumak Tapi jangan istighfar Astagfirullah Ya Nunduk ke bawah Ini istighfar Sampai melatar Astagfirullah Ya Ji silahkan Silahkan Suka tidak suka Kejadian Kejadian dititipin adek Pasti terjadi Bedanya Kita Saya Anda semua Udah belajar Udah belajar apa? Suruh bertakwa Jangan Baru tahu Dia cakep Menang adeknya Ilmunya Ilmunya bubar Itu yang saya bilang Ilmunya bubar Itu yang begini Sehatan tadi janji ya Sama Yang dimasih Kalau kejadian Kayak begini Tetap juga Kita berbuat baik Amatuk kakak Supaya adeknya Bisa numpang Sementara Ya kan Kita bisa selamat Gimana caranya? Gampang Taruh adeknya Itu di bagasi Samain sama pisang tanduk Beres Samain sama pisang kepok Sama udah beres Tapi kalau kita Naruh tuh adeknya Di hati Udah Gak beres Bisa salah jalan Tuh Tiba-tiba Ke anyer Nah arahnya Tol Jagorawi Kok bisa ke Banten? Ya Allah deh Salah jalan Kita nginep aja deh Udah malam deh Lagu lama buang Pakai lagu baru Hari ini juga Bapak ibu pemirsa Akan diuji Insya Allah Dengan hadis Yang dipelajari hari ini Tiba-tiba Ada yang datang ke kantor Bisa ngadain barang sih Barang apa? Ini speknya Gue sih bisa nyari sendiri Tapi gue butuhin Kuitansi Paham maksudannya? Oh paham Maksudnya Ini suruh Curang nih Sama Mente Ya begitu dah Nah kita udah belajar Kita tanya dulu Proyeknya Ini berapa duit Proyeknya Mau gede nih 200 juta nih Anda udah tanya-tanya Kalau barang kita beli Di ini Insya Allah Harganya cuma 100 atau 120 juta Kita masih megang 80 bagi dua dah Mente 40 Jangan mau Jangan mau Jangan mau Kenapa? Ada yang datang nih Jihindun Udah tau belum? Tau apaan? Si Fulan Allah mendengar Percakapan Allah melihat Yang ngomongin orang Allah yang Melihat Yang mendengar Aib orang Hati yang ngasih Allah Jangan sampai rusak Jangan sampai Ada Kemudian timbul Pengen tau Aja aib orang Malah kadang-kadang Kita yang berdiri Depan pintu Ada informasi apa nih? Pan Ma ya? Apalagi kita nih Orang laki ya Masya Allah Masya Allah Paling istiqomah nih Kita ngajir Tiap Jumaat Diingetin terus Sama para khatib Masya Allah Masya Allah Rahimakumullah Itta kullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum Muslimun Ini Tapi karena kita Nggak naruh di hati Nggak jadi pegangan Khutbah yang panjang Itu pun Jadi sia-sia Yang berkhutbah Masya Allah Kadang-kadang Atas nama amplom Lumayan nih 75 sekali Khutbah Yang datang juga Cuma ngisi waktu Mengisi waktu Jangan sampai kagak Ngisi waktu Datang Ini sih keren Cuma sebelas Tapi di tiang Tiang dinamain tuh Tiang dia Haji Soleh Nggak boleh ada yang Kenapa ya Buat dia nyender Jumaat dia Langganan Jadi tidur Ih Ibadah betul Gugur kewajiban Dua-duanya Gugur kewajiban Tapi Jadi nggak Kalau nggak jadi sesuatu Kemuliaan juga Nggak nambah Tapi Masya Allah nih Saya juga Saya sih malu Ngajar ini Aduh Ya Allah Takutlah kamu Dimanapun kamu berada Allah mau melihat Allah mau mengawasi Allah mau membalas Harusnya kita udah lempeng nih Begini nih Ini mobil bagus Bagus Padahal Tadi pagi keringetan Untuk nyalainnya keringetan Tiba-tiba ada pelanggan datang Ngomongnya kayak gitu Bagus ya nih Bagus Keren Tokcer Coba Kebeneran Di jajal Seng lagi Seng tuh kan Harusnya ngomongi gimana Tetap kejual Tapi ngomongi gimana Supaya nggak bohong Ini Masya Allah Emang tadi pagi ini Susah nih dinyalain Tapi nanti Kalau ada apa-apa Kemari aja Gampang udah urusan Ah kan nggak perlu Ngebohong kita Jaminan waranti Kita sama customer Gue jalan Betul nggak Nggak usah khawatir Don't worry Be happy Begitu kan Nala Allah mau melihat Cukup Ada perempuan lewat Ittakillahai sumah Punta Jangan dilihatin Diikuti Memang pandangan Jangan Cegat Kenalan Sayang lewat doang Ittakillahai sumah Punta Begitu perempuan lewat Koran Bolongin Emang Bawaan orang Ittakillahai sumah Punta Lagi rapat Lagi rapat Ngomongin kebatilan Ada Bikin hati Rasa Nggak gelisah Gelisah itu Bikin ada Ada orang-orang yang Susah buat keluar Dia takut Hidupnya Hidup istrinya Hidup anak-anak Tapi Kerjaannya tiap hari Ngebackup bosnya Terus Lalu pagi ini Belajar Ittakillahai sumah Punta Adain dulu tuh Rasa gelisah Bila sebelumnya Oke bos Oke bos Kenapa Karena dapet cepretan Mulai hari ini Udah mulai Rasa gelisah Oh ya Allah Malah melihatnya Terus gimana Buktiin pagi ini Begitu pagi ini Bosnya ngajak Bilang masih Bos begini bos Ini resikonya gede nih Resikonya gede Kalau biasanya Cuma dapet 10% Ini naikin 30% deh Udah belajar mah Jangan nambahin resikonya Oh udah belajar begini Bos maaf Hari ini juga saya mau berhenti Berhenti gimana Habis gimana nih Bos elak Untungnya banyak Saya yang nge-backup bos nih Urusan jadi berantakan Asal berkamar Saya nungguin kamar Lah Lah itulah Itulah Sopir-sopir Security-security Ajudan-ajudan Asisten-asisten Sekretaris-sekretaris Tutup mata Jangan tutup mata dong Oh lu mau melihat Melihat apa? Melihat lu nganterin Melihat lu jagain Jangan dong Itakillahi thumakunta Insyaallah Pemirsa kita berdoa Karena hanya Allah Yang bisa membuat kita bertakwa Cuma Allah Yang bisa membuat kita Terhindar Daripada maksiat Ya Itakillahi thumakunta Bisa jadi ini cuman ilmu Yang tidak Allah reddai Kalau Kita emang salah-salah Niat belajarnya Dan mudah-mudahan Semua Pemirsa dan jemaah yang hadir Digolongkan orang Sebagai orang-orang yang Bertakwa Insyaallah Silahkan Ada perempuan penggal nih Itakillahi thumakunta Kita coba ringkas-ringkas dah ya Ini ada dua pengertian Setidak-tidaknya Begitulah Ya Apa yang saya dengar dari para guru Ikutilah keburukan dengan Kebaikan Kejahatan dengan Kebaikan Ada dua Begitu kata saya punya guru Apa ya? Yang pertama Kalau ada orang jahat Jangan dibalas dengan Kejahatan Balas dengan kebaikan Habis dimaki-maki Bikinin pisang moreng Kasih sama dia Masih racun tikus sedikit Kasih madu Madu Kasih coklat Kasih susu Betul itu Malah Kita tahu nih Ada yang fitnah kita Kita malah salat malam Buat dia Ya Allah Ampunin dia punya dosa Enggak Saya enggak mau nerima Kebaikan dia Kalau jalan menerima Kebaikan dia Harus dengan begini Jalan Jangan ya Allah Jangan Oh cakep tuh Cakep 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 Ada yang nipu Saudara-saudara semua Malah saudara sujud Meminta ampun Buat dia Allah karim Tapi siapa yang bisa begitu Yang ada sambil gemeter Bikin dia ketabrak Kalau bisa ketabrak Emang truk tronton Yang 16 ban Ada yang bilang Kata para guru Ikutin 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 Perempuan Orang dengan Kebaikan Nganterin makanan Sama yang senyum Biasa itu Assalamualaikum Pak Ji Sehat Oh ceban Itu biasa Tapi yang Tuh Pak Ji syirik lewat Kedengeran sama kita Kedengeran sama kita Tapi malah kita Bila Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat deh Sehat Pak Sehat Tadi ngomong apa Waduh Maaf nih Pak Ji Maaf Udah kerja belum Belum Pak Ji Ntar sore kita ketemu ya Barangkali ada yang bisa Pak Ji Lakukan buat Ade Supaya ade Nanti kerja sama saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu dijatih sama suami Dijati Terus sama suami Waduh Tapi asal suami pulang Ibu sudah berdandan yang cantik Ibu sudah pakai baju yang tidak ada bahannya Maksudnya udah gak pakai pakaian Tetap kita menghidangkan makanan yang tidak asin Makanan yang tidak tawar Makanan yang tidak kecut Tetap kayak begitu Sinetron membuktikan Kemudian suami itu menjadi baik sama istrinya Sinetron aja bisa begitu Ini saya ngomong Sinetron karena ada tamu kita Ada Umar Lubis Masya Allah Beliau hadir karena Majalahnya ya Halo Indonesia Ini akan memuat profil tentang Pesantren Darul Quran Alhamdulillah Pesantren ini milik semua Kang Umar Karena ini adalah sedekah dari Seluruh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah tahun ini jangan lupa tuh Januari Februari Nanti anak-anak Ibu dan bapak semua para pemirsa Sudah bisa mulai mendaftar di Pesantren Nyadat Darul Quran Sekolah buat ngapal Quran dulu deh Habis itu baru kita lepas anak-anak Untuk mencapai cita-citanya Mau jadi dokter Bilang sama dia Ibu support nak Kamu mau jadi dokter Ibu support kamu mau jadi apapun Tapi yuk ke pesantren Usad dulu Ngapal Quran dulu Habis ngapal Quran Mau jadi dokter Jadi dokter deh Mau jadi tukang bengkel Tukang bengkel deh Mau jadi tukang insinyur Tukang insinyur deh Mau jadi tukang gado-gado juga Jangan Emak lo udah gado-gado Masa lo gado-gado lagi Januari Februari Daftarnya dimana Gak usah ribet Gak usah ribet Daftarnya di MNC aja langsung Yang punya duit Bayar Yang gak punya duit Usaha dong Lah saya udah bilang Jangan sampai orang lain Ayahnya orang lain Yang bersedekat buat anak kita Jangan dong Tapi kata Usad Usaha dulu Kalau emangnya mentok Lapor Kalau emang mentok lapor Kita udah Usaha nih jual motor Tapi masalah Motornya emang kagak ada Namanya bukan usaha itu mah Saya udah mengusahain jual motor Tapi masalahnya motornya gak ada Bagus Bagus Usahalah dulu Ada duit bayar Ada duit sempurna nih Bayar 28 juta Satu tahun Buat makannya Buat minumnya Buat asramanya Buat ngebayarin orang lain Punya anak Sempurnain Tapi kalau gak ada Usahain Begitu udah disahain Ternyata cuma ada Puan kelapa Satu Satu batang Lalu dibawa nih Dibawa nih Satu karung Sat adanya cuma ini doang nih Kita terima Kita terima Terima apa? Kelapanya Anaknya jangan dong Anaknya Enggak lah Bo-bo-om Candah Ibu bapak Bawa anaknya aja Kita udah seneng bener Udah girang bener Nah karena itulah Pemirsa semua diundang Yuk Sedekat 20 ribu Sebulan Kan kemarin saya lelang ya Yuk siapa yang mau Pemirsa Sedekat 500 ribu Untuk membibit penghafal-penghafal Al-Quran Dua tahun Biar dia jadi hafal Kurang 30 juz Saya lelang nih 500 ribu Tidak dibayar Satu kali Tapi dibayarnya Dua tahun Satu bulannya 20 ribu Nah kemarin ada yang SMS ke saya Doain ya Ustadz Ini ada seorang karyawan SMS saya Doain ya Ustadz Supaya saya bisa ikut Tentu sedekat yang 500 ribu Nanti kalau saya ada duit Saya transfer Saya SMS sama dia balik Saya bilang begini Mas Gak usah nunggu punya duit Kan tidak 500 ribu Langsung sekaligus 20 20 ribu 20 ribu Apa Ada sepatu Sepasang nih Jual atuh Jual sebelah Insya Insya Allah Tapi tentu saja Saya mendorong juga Ayah yang miskin Saya mendorong Ibu yang miskin Saya mendorong Orang tua yang miskin Masih banyak waktu Lah belajar itu ke Juli Belajarnya masih Juli Masih ada waktu Buat jadi orang kaya Masih ada waktu Jangan begini kalimat Ustadz saya ini Miskin Aduh jangan Allah aja gak pernah nyebut miskin Allah menciptakan manusia Semulia-mulianya Sekaya-kayanya Masih ada waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli Titip omongannya begini Yang cakep Saya cuma ada fotokopi KTP doang Tolonglah anak saya Bener-bener pengen belajar Insya Allah mulai malam ini Saya jejak solat malam Sama bapaknya berdua Supaya Ustadz dan guru-gurunya Dapat kemuliaan dan rizki Dari Allah Semulai hari ini Saya akan jejak solat tuh Sampai Paul 12 rokaat Sama bapaknya Doain Ustadz Jangan sampai orang lain Bayar saya kagak Uh cakep Tetap kita cari gak Donatur buat anaknya Kita cari Itu mah udah tugas kita Nyariin Udah tugas kita Nyariin donatur Buat anaknya Udah tugas kita Nyariin juga Buat anaknya orang lain Yang pada pesantren Kan orang bilang Darul Quran ini Ngebayain buat anaknya sendiri Enggak Ji Di belakang kita ini 130 ribu Alhamdulillah Anak-anak yang sedang belajar Al-Quran Benderanya macem-macem Ada yang Darul Quran Ada yang Darul ini Darul itu Ada yang Al ini Al itu Kewajiban kita Tetap nyariin Tapi kewajiban Para orang tua adalah Membiayai sendiri Anaknya dengan tangannya Semampunya Sampai Juli Nanti Tetap gak punya duit Tetap gak punya duit Saya katakan kepada Si orang miskin ini Satu Bener gak dijalanin Tiap malam Solat malam Bener gak dijalanin Solat dua Tiap pagi Bener gak dijalanin Solat berjamaah Tiap saban waktu Berjamaah Kalau bener Gak mungkin Gak ada duit Pasti jawabannya begini Iya Ustaz Bapaknya tuh Bener loh Bener pak Bangun satu malam Orang-orang miskin Bangun satu malam Dengan penuh keyakinan Allah anterin pagi itu Makanan buat dia Kata orang gak ada rezeki Blok turun dari langit Banyak Turun dari langit Itu rezeki yang blok Banyak Orang miskin ini berdoa Di tengah malam Ya Allah Ya Allah Pagi-pagi Ada tamu datang Ini tamu datang Sambil bawa gemblong Sambil bawa Kue piscok Piscok tau gak piscok Apa ya Pisang coklat Apalagi makanan kampung Apalagi sih Lupis kue lupis Apa ini Combro Combro gak main Misro Misro enak tuh Kalau misro kan Amis di jerok Tapi combro Kalau ada cabainya enak tuh Lontong Ini ngomongin makanan Nah Umar Lubis ini datang Mau bikin profit Kita udah bilang Umar Lubis kita beli dah Kita bagiin dah Insya Insya Allah Mudah-mudahan Ya Bu Suruh anaknya Dan jangan ngomong Atau anaknya dulu Nah ini juga yang bikin Jadi ibu bapak gagal Nyantrenin anak Jangan ngomong Jangan ngomong sama anaknya dulu Anak sekarang Suruh nyantren Kalau kita paksa Bubar urusannya Gimana Berdoa dulu sama Allah Masih ada waktu Salat malam dulu Ya Allah bukain hati anak saya Ya Allah bukain hati anak saya Ya Allah bukain hati anak saya Betul Saksikan kajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala Punya maha Tiba-tiba anaknya ngomong Ba Kelunye Kakak Nyantren Abar ya dong Masya Allah Kita belon ngomong Kita belon ngucap Anak Udah bicara Bicara Kenapa Karena kita ngomong Langsung sama yang punya kuping Ini anak Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Kita akan berdialog Langsung dengan Umar Lubis Dengan Mas Mono Dan semua jamaah yang hadir Yang pada pengen ngomong Ngomong dah Terdiatur sama Ustadz Albar ya Silahkan setelah yang satu ini Alhamdulillah Tadi Ustadz telah banyak memberikan Wajaran kepada kita Dan Ustadz Mempersilahkan kita Untuk bisa bertanya Dialog langsung ke Ustadz Siapa dulu nih Disini banyak banget Ada Bang Umar Ada Bang Mono Ada juga yang di belakang Tadi sempat tanya sesuatu Yang penting buat kita Ustadz juga udah ngasih persilahkan Nah ini Sebentar misi pak Tahan dulu pak micnya Tenang aja Tengah juga dikasih Ini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz Kita nih Pada mau ikut nih Embrung nih Yang 20 ribu Gimana caranya Ustadz Ada yang isi formulir Ada apa Gimana Ustadz Mohon pengen jelasannya Ustadz Ya makasih Sebenernya kan kita Yang ngeluncurin Sedekah produktif tuh Ya 5 ribu 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu Ya Terus yang cakepan dikit Angkanya 500 ribu 1 juta 5 juta 10 juta Bahkan kita membuka Kesempatan buat Saudara-saudara yang punya Duit langsung 1-2 miliar Untuk langsung Bikin sendiri Pesantrennya Ya Buat bapak dan ibu Yang pada punya Pompensin lagi Mau dijual Belah 3 ada duitnya Umpah malaku 6 miliar Belah 3 2 miliar Buat anak keturunan Yang pada masih hidup Ya kan 2 miliar lagi Buat ibu dan bapak Masuk masa pensiun Masuk masa ininya 2 miliar lagi Bikin pesantren Nah yang ini Yang tadi kita omongin Yang 20 ribu Ya Pemirsa Saya sering ngomong begini Kita ngasih diet 20 ribu nih Sama orang Ya Jadi apa coba Ya jadi nasi bung Bungkus Jadi 4 nasi bungkus Yang gocengan Itu kalau gocengan Perkedel doang tuh Ya Kalau mau yang cakepan Ada telurnya Ada ayamnya Bangsa 10 ribu deh Berarti cuma 2 bungkus Ya Nah gimana caranya Kumpul bersama 99 orang yang lain Yang sama-sama Sedekat 20 ribu Jadi 2 juta Nah begitu jadi 2 juta Ada nih santri nih Yang miskin nih datang Bapaknya Bisa apa Saya sih punya lahan Jadi bibit Gitu loh Jadi pupuk Jadi gerobak Mie ayam Jadi gerobak baso Dan seterusnya Nah duit ini Diputer Jadi sedekat produktif Hasilnya Jadi nasi uduk lagi Jadi nasi goreng lagi Jadi nasi bungkus lagi Dan seterusnya Paham je Soal formulir enggak Mak Itu persoalan deket Dan jauhnya Kalau emang deket Formulirnya ada Supaya tercatat namanya Ada informasi apa Kita sampaikan Yang jauh Yaudah Ditransfer aja Transfernya kemana Nah ini dia Karena gak boleh diumumin disini Ini gak bisa Ngasih tau Pokoknya mak Cari cara aja dah Ada website www.pppa.org.id www.pppa.or.id Atau di website kita Wisata Hati www.wisatahati.com Atau yang gampang ya Amin keluarga lah kesini Amin kita ini live Ajak anak Ajak istri Ajak mertua Ajak orang tua Ya Haji Sugi Aba Endang Kasih tau ngomong orang 20 ribu tuh Asuransi kita Kalau anaknya 5 Ya mesennya 7 dong Dia 5 Anaknya Ama dia Bapaknya Ama istrinya 7 Tiap bulan 140 140 Ini bukan pengeluaran Investasi Buat kesehatan Harusnya tahun itu Ada catatan masuk rumah sakit Itungannya 14 juta Ini gak kudu Kok gak kudu 140 ribu sebulan Dikali 10 bulan aja Udah 1,4 Kalau 10 kali Bayar oleh Allah Dibayar oleh Allah Berarti 14 juta Kira-kira begitu Silahkan yang lain Ya Baik ada lagi yang lain ingin tanya Atau langsung Oh ini Oh ini dari Jambi Yang mana Muara Tupo Ya Langsung pak Langsung 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ustaz Mansur Ya Ustaz Yusuf Mansur yang saya hormati Ustaz Kru MNC Saya Nama Haji Ali Imran Ahmad Dari Membawa rombongan Pengajian Majlis Ta'lim Al-Wasliyah Kabupaten Tebow Prof. Jambi Subhan Sebanyak Sekitar 45 orang Oh Masya Allah Pertama Saya Karena dari daerah Sewaktu kami Memberangkat Rombongan itu Ada diantara Masyarakat Jemaah kami Minta Memampaikan salam Pada Ustaz Masya Allah Salam buat orang Morotoko Jambi Ya Saya kembangkan salam kami Karena kami gak sempat Yang berapa orang Cajang Yang kami bawa Yang kedua Ada juga Yang minta pesan Dimana Untuk mendapatkan Kaset muratal Ustaz Yusuf Mansur Nah itu Dan yang ketiga Saya tanyakan Karena di daerah kami Sekarang sedang merebak Pak Ustaz Warnet Dimana-mana Warnet sudah Menjamur disana Bagus dong Ini kan namanya Melek teknologi Terus Cuman efek negatifnya Anak-anak kita disana Yang sekolah-sekolah itu Banyak tidak mau belajar Jadi pulang sekolah Dia men-warnet Dinas hati tidak mau Sampai-sampai sholatnya Juga makan pun garang-garang lupa Masya Allah Jadi Saya sangat perhatikan Karena saya sebagai pendidik disana Sangat perhatikan sekali Melihat kalau terus begini Kapan anak mengaji pun susah Sholat pun susah Belajar pun tidak mau Jadi kira-kira apa Kira-kira Bernangkalnya Antisipasinya Termasuk mungkin Amalan-amalan yang harus kita baca Sebagai orang tua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini deh Nanti sama Kang Umar Lubis nih Mungkin kita bisa main Sama Ustaz Albert ke Jambi ya Kita kumpulin tuh Apa Pengusaha-pengusaha warnet Untuk kita kasih Sedikit nasihat Bahwa setiap pengguna warnetnya Yang membuka Situs-situs porno Setiap pengguna warnetnya Yang mengabaikan waktu sholat Yang punya warnet Ikut kena Jadi Harusnya Kewajibannya juga Ada nih Yang punya warnet Ya buat Ngajak Waktu sholat nih Sholat dulu yuk deh Yuk sholat dulu ya nak Kita kasih diskon Misalkan 10% Atau berapa gitu Ya nanti kita cobalah Kita jadwal nanti ke Mora Tupo ya Kita coba main Insya Allah saya bawa rombongan MNC semua kesana Makasih Ya tiket masing-masing ya Ya terima kasih Ustaz Doa kami semua Buat Ustaz dan rombongan Mudah-mudahan nanti Jamaah yang 45 ini Bisa Ustaz bawa ikut rombongan Umroh ya Bersama saya insya Allah Amin Mulai bulan Maret Ya mulai bulan Maret Bulan Maret akhir Dan selanjutnya setiap bulan Insya Allah Saya Ustaz Alba Dan para asatis disini Kita akan gantian Mimpin umroh ke Tanah Suci Buat jemaah yang pada Pengen pergi Umroh ke Tanah Suci Masih ada waktu Buat sholat duha Buat sholat malam Buat baca wakia Buat minta sama Allah Supaya bisa berangkat Nanti di bulan Maret Terima kasih Ustaz Baik Ustaz Ada penelpon di rumah Silahkan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Ini dari Ibu Emi Di Bantul Yogyakarta Oh Ibu Emi di Bantul Silahkan Ibu Langsung dengan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ibu Begini Ustaz Setelah Saya aktif Menyimak Tauhsia Ustaz Ya Dan apa yang Ustaz Cerita Apa ya Istilahnya Saya juga Punya cerita ya Ustaz ya Saya kan ingin ya Berbakti sama orang tua Ingin Menghajikan beliau-beliau Dan Mungkin Apa yang Diceritakan Ustaz Tentang Yang jual Apa tadi Ustaz Kebetulan Saya kan rumahnya Di tengah sawah Ya Ustaz Ibu saya itu Selalu Bilang Rumah saya itu Sempit Jadi cuman Mukanya itu 6 meter Seperti itu Dan beliau Semoga-moga Sawah yang sebelah Itu bisa milik Saya Seperti itu Dan alhamdulillah Masya Allah Ini mungkin Kesempatan Pertamanya Maksudnya Kemarin ada Belakang rumah itu Mau dibangun kantor Jadi kami Istilahnya Mendapatkan Apa ya Ganti Ganti Seperti itu Diganti Sebelahnya itu Yang sawah Yang selalu kami berdoa Untuk bisa Mendapatkan sebelahnya Seperti itu Dan Saya niatkan Nantinya Ada kelebihan Uang itu Untuk Menghajikan Beliau-beliau Orang tua Masya Allah Dan Mungkin Saya sendiri Sama suami Sama ibu Mertua itu Mau haji Tahun 2011 Doain Ustaz Amin Kemudian 2012 Untuk ibu Ibu kandung saya Seperti itu Masya Allah Hebat nih Mungkin Ustaz Saya juga ada Kendaraan Group up Mobil itu Ya Ustaz Kebetulan kan Saya sudah niatkan Untuk diwakafkan Keyayasan Seperti itu Tapi Saya Masih Maksudnya Apakah ini jalan Untuk Untuk bisa Membeli Kendaraan Dalam artian Tapi niatnya Untuk Berbakti Kebetulan Bapak itu Kan juga Suka dakwah Suami juga Seperti itu Jadi mungkin Untuk Berbuat Untuk umat Seperti itu Ini menurut Ustaz Kan ini Negosasi Untuk Uang itu Kan belum Belum clear Menurut Ustaz Apakah saya Misalnya Meminta banyak Tapi niatan Untuk Lebih Berbuat Banyak Juga Karena Saya kan PNS Ya Ustaz Maksudnya Untuk uang Yang banyak Itu kan Kayaknya Gak mungkin Menurut Ustaz Halal Tidak saya Meminta banyak Tapi dengan Dengan Landasan Untuk Lebih Berbuat Banyak Karena Uang itu kan Kalau PNS Tidak bisa Banyak Tapi kalau Untuk Ini kan Mungkin Bisa Banyak Seperti itu Saya minta Pendapat Ustaz Baik Bu Ernie Terima kasih Terima kasih Banyak Pertama Kita doain Dulu Bu Ernie Dan Bu Ernie Bantul Dan Seluruh cita-citanya Seluruh doa-doanya Mudah-mudahan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Banyak guru Kadang-kadang suka Beda pendapat Ya Bagaimana kita Menyikapinya Ya Mana yang Diakini Saya yang Ngajarin Gak apa-apa Minta dunia Mauloma Selama Mintanya Mauloma Ada Ustaz lain yang Mengajarkan Jangan Jangan Minta-minta Sama Allah Ya Ada yang Ngajarin lagi Coba nih Dawamin Ini Baca sekian kali Ada lagi yang bilang Jangan pakai sekian kali Sekian kali Ya Terserah deh Pokoknya Ma Ya Ikutin Mana yang Memang Diakini Dan mudah-mudahan Allah semua Anggap Benar Sepanjang Semuanya Ada dalilnya Ada dasarnya Islam Ke kanan Benar Ke kiri Benar Yang ini Ada dalilnya Ini ada Yang kagak boleh Yang kagak beramal Sama sekali Yang gak boleh Yang gak berdoa Sama sekali Baik Insya Allah Setelah yang satu ini Kita berdialog dengan Kang Umar Lebis Dan Mas Mono Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menghadiahkan kita Panjang umur Silahkan Ya Ini matah sedekah Pagi ini seger Kedatangan Masya Allah Saya aja lelaki Demeng Lihat dia ini Benar Iya Kalau boleh Gue cium Gue cium Cakep banget Masya Allah Ini cakep Lahir batin Saya Belum dekat dengan beliau Ini hatinya Masya Allah Subhanallah Antum Silahkan Kini kesempatan ini Kita Saya mau share sedikit Baru-baru ini Saya Seperti diperlihatkan Diberi kemudahan Dalam berbagai Pekerjaan yang saya lakukan Atau begitu ada kebutuhan Kok dipermudah Kita pikirnya ini akan sulit Tiba-tiba akhirnya mudah Kemudian setelah itu Saya baru Baru ngeh gitu ya Setelah banyak Entah teman Entah saudara Yang datang bahwa Membantu Dan bilang Dulu saya pernah bantu mereka Tapi saya lupa Itu Itu Semacam diperlihatkan gitu Ada teman datang Dulu pernah bantu Anak saya sekolah Saya aja lupa gitu Terus kemudian Ada ajak Ada aja yang bantu Bantu Kemudian ada saudara juga Saya lagi butuh Apa gitu ya Yang saya pikir orang lain Gak bisa bantu Ternyata dibantu Sambil ngobrol-ngobrol Ternyata saya pernah bantu dia dulu Saya juga lupa Jadi Mungkin saya bisa share juga Bahwa Ketika kita membantu Selain nanti ada hitungan Yang 20 ribu 50 ribu Sekian Juga ada juga Yang kita selalu bantu Secara ikhlas Tanpa ada hitung-hitungan Karena itu juga nantinya Akan membantu kita Ketika kita punya kesulitan Itu satu Kedua juga Sedikit mau share Mengenai Mungkin apa Haji tadi ya Karena ada kepancing-pancing Saya jadi ingat Waktu naik Haji Ketika itu Kebetulan Shooting udah lama Berhenti Pemasukan udah mulai Menipis Kemudian Ada panggilan Haji Terbuka Terbuka kebetulan Di depan mata Panggilan Haji Itu padahal Semua udah tutup Kuotanya udah habis Tapi kebetulan Terbuka kembali Dan ada kesempatan Saya ketika mau daftar ke bank Mau bayar ke bank Ada calling-an shooting Bagaimana kalau kita shooting besok Judul baru Panjang Waduh Itu Apa namanya Seperti Apa ya Konflik batin ya Ini dunianya Ini akhiratnya gimana Akhirnya saya Jawab Bahwa Nggak bisa Saya mau naik Haji Kemudian Saya setelah Bayar ke bank Keluar dari bank Pihak Produsernya Telepon Oke kalau gitu Kami tunggu pulang Haji Tetap akan shooting Pak Akan Anda Alhamdulillah Saya rasa juga Masya Allah Iya benar Saya perlu juga Share ke Abang saya ini Oh gilaan cakap Dia abang Kagak Dia yang untung Punya adik kayak gue Oh barah kan Perlunya kita Ngitung itu Maksudnya Ngitung angka itu Ngitung target Bukan ngitung Kepada Gusti Allah Subhanahu Jadi ketika disebut Jangan hitung-hitungan Itu maksudnya Angkanya Jangan diitung-hitung Beleng-beleng aja Tapi Persoalan harapan Persoalan harapan Memang Ini harus punya harapan Bahwa harapan itu Adalah pengen Redo Allah Itu harapan Jadi jangan Kosong Kosong Belas Enggak Diisi harapannya Apa ya Doanya apa ya Supaya Allah ampunin Supaya ada Redo Allah Supaya ada Yang begitu-gitu Tetap kita harus Naikin tingkat Tadinya cuman Sebatas dunia Permintaan kita dunia Saya garis bawah lagi Permintaan dunia itu Boleh Sepanjang ngomongnya Apa yang punya dunia Tapi setelah itu Tingkatin Ke derajat ikhlas Yang nomor wahid Yang nomor satu Ya ini Pengen Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi berharap tuh Jadi gak bener Kalau gak Sedekat sedekat aja Jangan minta apa Salah Minta Redo Allah Minta ampunan Allah Minta kasih sayang Allah dan seterusnya Kak Omar Mudah-mudahan Panjang umur Ini ibunya beliau Dosen kami-kami Di UIN Mudah-mudahan juga Panjang umurnya Amin Kalau gak salah kakak Antum juga ya Dosen kita-kita Alhamdulillah Di sebelah kanan ini ada Mas Mono nih Share keyakinan tuh Buat orang-orang Giliran belum cakep Manggilnya Mas Ini ada kakak saya Ini yang terawat Dan belum terawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari ibu Oh iya benar Hari ibu ada Hari anak-anak juga ada Hari bapak-bapak Gak pernah direken itu ya Iya Kebetulan tema hari ini adalah Sabar Saya punya tiga prinsip Yaitu tiga S S pertama adalah Sabar Saya pernah dagang Di kaki lima Saya punya kuliner ayam bakar Tiba-tiba warung saya digusur Dan akhirnya saya pindah ke Salah satu cabang di tempat raya disana Dan waktu saya buka pertama kali Itu flu burung pertama Iya kan Flu burung pertama Saya jualan ayam Kena flu burung Buka cabang kedua Flu burung kedua Oh Dan ini lebih parah Ya Berita di TV Berita di koran Semuanya membahas flu burung Sampai ada korban juga Waktu itu Tidak ada yang bisa saya lakukan waktu itu Kecuali saya syukur nikmat Masya Allah Belajar bersyukur Ya Sabar juga Bahwa saya rugi masih ada yang rugi lagi French chicken yang restoran-restoran besar Itu Dan Alhamdulillah Waktu digusur pun saya juga komplain bahwa Allah tidak adil Dan saya baru tahu bahwa Allah punya skenario yang sangat luar biasa Gara-gara digusur itulah akhirnya saya bisa punya 20 cabang saat ini Masya Allah Gara-gara digusur Kalau gak digusur mungkin sampai detik ini saya masih dagang di kaki lima Karena teman-teman saya yang tidak belajar bersyukur Sabar Sampai detik ini masih dorong grobak Masih kucing-kucingan dengan satpam Satpam pepe ya Eh jangan disebut satpam pepe Oh iya gak boleh Jangan nyebut satpam pepe jangan Apa tuh Oh jangan Loh dia menjalankan tugas malah harus dibantu Salahnya kenapa jagang liar kan gitu Terus yang kedua adalah Sabar dan syukur Sabar dan syukur Yang ketiga adalah sedekah Nah sedekah inilah yang membuat saya nyaman Saya belajar ikhlas Zona ikhlas Termasuk kemarin saya empengking berapa Tadj boleh disebut silahkan Lima triliun Lima triliun Bapak Ibu Tapi nolnya ngelinding entah kemana Tapi saya sudah membuatkan kaget ustad Bahwa saya transfer lima triliun Ya kan Lima triliun pada sekarang belum sampai segitu Tapi insya Allah saya juga punya mimpi ya Sampai segitu Dan buat saya orang jualan untung rugi sudah biasa Ya rame sepi sudah biasa Dan termasuk saat ini juga bulan apit ya Orang jualan juga mengalami turun Apalagi hujan Saya juga bersyukur Dan akhirnya dengan bersyukur itulah Besok Bapak Ibu saya dipesan 500 ekor utuh Ya itu sangat luar biasa buat saya Yang tadinya orang juga kuliner Sepi segala macam Saya banyak tawaran-tawaran Hatering juga seperti itu Dengan sedekah tadi ya Buat saya sedekah Banyak Lebih abdul Banyak gak ikhlas gak apa-apa Karena yang bikin kita gak ikhlas Karena belum terbiasa Tapi kalau kita sudah biasa Nantinya timbulnya juga akan ikhlas Insya Allah Dan itu mungkin kurang lebihnya Saya mohon maaf Baik Masih utang dua lagi ya Baru Satu sabar ya Cuma waktunya udah tinggal dua menit Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya Mari kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita Bismillahirrahmanirrahim Allah mas'alli ala syedina Muhammad Wa ala ala syedina Muhammad Ya Allah muliakanlah para ibu semua Di seluruh duniamu ya Allah Dari kaum muslimah Ya Allah rahmanirrahim Alirkan kebaikan dari kami kepada ibu kami Dan jangan kau alirkan keburukan kami kepada ibu kami Ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang baik Yang senantiasa mendoakan Setiap habis sholat fardu minimal Mau bangun dua rokaat di tengah malam Agar hadiahnya Pahalanya Kau alirkan juga buat orang tua kami Izinkan kami ya Allah Menjadi anak-anak yang gemar bersedekah Supaya mengalir juga pahalanya untuk ibu kami Amin Bila mana ibu kami belum pergi haji Ya Allah Berikan riski yang banyak ya Allah Supaya kami bisa Pergikan haji ibu kami Amin Bahkan bersama kami dan keluarga kami Bisa bersama-sama ya Allah Di tanah suci Ya Allah rahmanirrahim Buat seluruh ibu yang sudah meninggal dunia Dan engkau ampuni dosanya Engkau lapangkan kuburnya Engkau hapuskan catatan-catatan buruknya Amin Buat yang masih hidup Izinkan kami berkhidmat kepada para ibu Ya Allah Memberikan yang terbaik dari kami Allah di sisa-sisa umur saya Umur kami Suma dan umur ibu kami Amin Amin Tidaklah adil juga ya Allah Kalau doa ini tidak kami Aturkan untuk ayah-ayah kami Amin Mudah-mudahan kemuliaan yang sama Amin Pengabulan yang sama Kau berikan juga kepada ayah kami Kepada bapak kami Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton